Intro Memasuki H plus 3 lebaran Idul Fitri, jumlah pemudik di bandara Hang Nadim Batam sudah mulai lenggang. Sedikitnya 8.000 pemudik berangkat melalui bandara internasional ini. Jumlah ini menurun sekitar 12% jika dibanding H plus 2 lebaran yang mencapai 8.300 penumpang. Sementara untuk arus balik lebaran Idul Fitri sudah mulai meningkat sekitar 7.000 orang. Jumlah ini hampir sama pada H plus 2 kemarin yang mencapai 7.200 penumpang. Sekarang juga masih sudah lenggang, diperkirakan hari ini sekitar 8.000an lagi penumpang yang berangkat dan 7.000an lebih yang datang. Sampai ini sampai datang masuk ini Pak, kira-kira berapa ke sini sekarang? Sementara sekarang baru kedatangan 3.200 yang berangkat hampir 4.000. Soal ini. Pak, kalau untuk H plus 1 kemarin gimana Pak? Kalau H plus 1 itu ada peningkatan ya untuk keberangkatan masih 9.224. Jadi tapi dibandingkan tahun lalu memang turun. Sedangkan kedatangan untuk H plus 1 itu 7.981 orang. Suarsun menambahkan bahwa rata-rata penumpang kebanyakan berasal tujuan Jakarta, begitu juga sebaliknya. Diperkirakan puncak arus balik lebaran Idul Fitri di Bandarang Nadiem Batam akan terjadi pada H plus 5 hingga H plus 6 mendatang. Dari Batam Alpisari, MSG Media, memberitakan.